Di kasus lainnya, Berdalih tidak siap bertanggung jawab dengan kehamilan pacarnya. Seorang pria di Jember, Jawa Timur nekat membunuh sang kekasih. Tersangka ini bahkan mereka yasak seolah-olah remaja putri itu menjadi korban perampokan. Sejumlah warga mengerumuni puskesmas Kencong, Jember, Jawa Timur, tempat seorang remaja perempuan dirawat dalam kondisi banyak luka pacokan. Sayangnya nyawanya tidak tertolong, sehingga membuat keluarga terguncang. Melihat kondisinya dan barang-barang bawaan korban yang hilang, termasuk konsel dan sepeda motornya, sempat diduga siswi kelas 3 SMK itu menjadi korban begal. Tubuh korban juga ditemukan di tempat pembuangan sampah di tepi jalan desa Wonorejo, Jember, Jawa Timur. Kalau tadi ada ditemukan seorang perempuan mengalami lupa pacok di lahirnya, belakang diperikirakan habis mahir tadi ditemukan di sampahan, usun, jung langkap. Untuk kendaraan sendiri? Untuk ini, kenapa tidak ditemukan? Apapun barang-barang korban tidak ada. Dalam tempo kurang dari 12 jam sejak korban ditemukan, teka-teki kematian siswi SMK itu terjawab, pelaku pembunuhan adalah kekasih korban yang telah ditangkap oleh polisi. Menurut keterangan tersangka, ia membunuh korban, lantaran dimintai petanggung jawaban atas kehamilannya. Sang dekasih lantas dihabisi saat tersangka pura-pura mengajaknya memeriksa kandungan. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya dan membangun alibi terjadi pembegalan, tersangka menceburkan sepeda motor korban ke dasar sungai. Tersangka juga menyetel ulang ponsel korban guna menghindari pelacakan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis. Selain undang-undang perlindungan anak, pria itu juga terancam pidana mati karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.